Halo, para tetua, para pecinta Beto True Devons dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siapkan cut dong dengan perjalanan dari Mangoyan Gue lah gak sampaikan lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini telah sampai di sebuah pavilion Xiaoyan bertemu dengan Yao Lao dan yang lainnya Mereka pada saat ini seketika berbincang-bincang mengenai apa yang telah mereka alami Mereka juga pada saat ini saling berbincang-bincang mengenai kenangan yang telah mereka lalui Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar terkejut karena kekuatan Xiaoyan seketika meningkat ke langkah keempat keabadian Kaisar Meskipun semua orang pada saat ini merasa bahagia dan bisa merasakan peningkatan Xiaoyan Tetapi mereka tidak bisa mengetahui di tingkat berapakah kekuatan Xiaoyan Hanya Xiaoyan yang pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dengan ekspresi keterkejutan Xiaoyan juga tidak menyangka bahwa terobosan mendadak Xiaoyan benar-benar akan terjadi dalam keadaan seperti ini Xiaoyan sendiri juga merasa bahwa ini merupakan keberuntungan yang dibawa kepada Xiaoyan oleh semua anggota dari tim Fearless Hanya saja Xiaoyan sedikit terkejut dan tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan langsung bisa menerobos ke langkah keempat keabadian Kaisar Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa meningkatnya kekuatan Xiaoyan ini tidak lagi membutuhkan sumber energi yang besar seperti sebelumnya Tampaknya menumbuhkan kekuatan keabadian lebih penting dengan menggunakan keberuntungan Selain itu tampaknya faktor keduanya adalah karena keadaan pikiran Xiaoyan yang pada saat ini telah menjadi stabil Xiaoyan pada akhirnya menekan perasaan ini sebelum akhirnya semua orang kembali terjerat pada perbincangan sambil meminum anggur dengan ceria Beberapa hari kemudian kesibukan berangsur-angsur meredak dan tentu saja Xiaozan, Feng Feng, dan Nan Erming telah menghilang di bawah kepemimpinan Xia Zhenghui Mereka pada saat ini tidak bisa melewatkan kesempatan untuk bersenang-senang Meskipun mereka pada saat sebelumnya telah dengan baik hati mengundang Xiaoyan Jelas bahwa Xiaoyan pada saat ini tidak akan bisa keluar Istri-istrinya yang sudah lama tidak bertemu tentu saja tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada Xiaoyan Ada pun yang lainnya, mereka tidak tinggal di pavilion tetapi memilih untuk berjalan-jalan di sekitar alam dewa kuno Area paling populer di alam dewa kuno merupakan area di mana terdapat arena pertempuran para dewa Setiap hari akan ada sorak-sorai ketika semua orang menyaksikan pertempuran di antara banyak anggota Arena ini juga menjadi ajang pembuktian bagi seseorang untuk membuktikan kekuatan masing-masing Singkat cerita, setengah bulan telah berlalu dan terlihat wajah Xiaoyan pada saat ini menjadi sedikit pucat Sementara itu, semburan tawa dari para istrinya terdengar di dalam pavilion Hanya Xiaoyan yang pada saat ini berdiam diri dengan lesuk di kursi goyang bermandikan sinar matahari Sun Er, Chai Lin, King Lin, Zeni, King Mu Er, dan Xiao Qi pada saat ini semuanya benar-benar telah berkumpul Ada pun mengenai apa yang mereka lakukan kepada Xiaoyan, hanya Xiaoyan sendirilah yang mengetahuinya Xiaoyan juga pada saat ini hanya bisa menghelak nafas dan bersamaan dengan hal tersebut Cahaya berkedip di telapak tangan Xiaoyan dan selip batu giok biru muncul di tangan Xiaoyan Selip batu giok ini adalah apa yang didapatkan oleh Xiaoyan setelah Xiaoyan kembali dari alam dewa kekacauan Pada saat ini, tampaknya ada kesempatan untuk berkumpul dan Xiaoyan segera berdiri sebelum akhirnya memasuki sebuah ruang Xiaoyan lanjut mengambil tindakan pencegahan untuk memastikan tidak ada yang bisa memasuki ruangan selama periode waktu ini Meskipun Xiaoyan pada saat ini berada di alam dewa kuno Meskipun Xiaoyan berada di rumahnya sendiri dan Xiaoyan tidak perlu memperhatikan keselamatannya Tetapi Xiaoyan selalu bersikap berhati-hati Xiaoyan pada akhirnya lanjut duduk bersilak di tempat tidur dan segera mengeluarkan tablet batu giok biru lagi Selanjutnya Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam dan Xiaoyan segera mulai menembus tablet batu giok dengan kekuatan spiritual Bahwa Xiaoyan seketika merasakan tubuhnya seolah-olah ditarik secara paksa dengan kekuatan yang sangat besar Secara fisik Xiaoyan pada saat ini masih tetap duduk bersilak Namun jiwa Xiaoyan pada saat ini merasa seolah-olah sedang benar-benar ditarik dengan paksa Xiaoyan juga pada saat ini hampir pingsan sebelum akhirnya Xiaoyan tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang keras di bawah kakinya Xiaoyan pun menoleh dan melihat ada angka sembilan yang tertulis di atas yang ternyata adalah platform batu Kabut biru di hadapan Xiaoyan juga pada saat ini seketika dengan cepat menghilang Xiaoyan pada akhirnya kembali lagi datang ke ruang alam dewa kekacauan yang pernah didatangi oleh Xiaoyan Sesaat setelah itu sebuah suara yang familiar pada saat ini segera terdengar di hadapan Xiaoyan Suara tersebut berkata bahwa ia tidak menyangka sembilan akan menjadi orang pertama yang datang kali ini Xiaoyan pun menangkupkan tangannya dan Xiaoyan segera berterima kasih atas bantuan dari sosok satu terakhir kalinya Satu pada saat ini segera lanjut berbicara kepada Xiaoyan bahwa semua orang telah mengambil apa yang mereka butuhkan Oleh karena itu pada saat ini sembilan tidak perlu berterima kasih kepada satu Xiaoyan pada saat ini sesungguhnya hanya merasa sedikit tidak nyaman karena Xiaoyan berhutang budi kepada sosok satu Selama percakapan ini sosok biru pada akhirnya seketika muncul satu demi satu dan semua orang pada akhirnya benar-benar telah hadir Satu pada akhirnya segera mengambil alih situasi secara keseluruhan dan berkata karena semuanya telah hadir Maka pada saat ini mereka harus segera memulainya Begitu perkataan dari satu terdengar pada saat ini delapan yang berada di samping Xiaoyan segera mulai berbicara Sosoknya berkata bahwa ia ingin mengatakan beberapa hal Yang pertama adalah bahwa bahan untuk pedang langit merah telah diterima Tetapi tingkat kesulitannya tidaklah rendah Ia membutuhkan waktu sekitar 100 tahun untuk menempat pedang tersebut Satu pada saat ini menganggukkan kelapanya sementara delapan lanjut menjelaskan Delapan berkata bahwa yang kedua ia sudah menyerahkan titipan ketiga kepada satu Sosok tiga di kejauhan pada saat ini menganggukkan kelapanya dan segera mengucapkan terima kasih Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening karena hampir tidak ada di antara mereka yang tahu apakah yang dipertukarkan satu sama lain Selain itu tampaknya transaksi yang dilakukan oleh setiap orang harus melalui nomor satu Hal ini menunjukkan bahwa status nomor satu ini tidak perlu lagi dipertanyakan Tampaknya semua informasi akan melewati tangan nomor satu dan ia merupakan orang yang paling dihargai di tempat ini Xiaoyan pada akhirnya mau tidak mau bertanya-tanya di dalam hatinya mengenai identitas nomor satu Xiaoyan juga ingin tahu apakah tujuan dari nomor satu membawa mereka ke tempat ini Tetapi Xiaoyan pada saat ini hanya bisa ragu-ragu dan tidak bisa menebak identitas dari tiap-tiap sosok Xiaoyan hanya bisa merasakan bahwa orang-orang yang berada di sini sepertinya jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Xiaoyan Hanya dari percakapan sederhana mereka saja Xiaoyan bisa merasakan bahwa kekuatan mereka di luar apa yang pernah dibayangkan oleh Xiaoyan Sementara itu setelah tiga selesai berbicara dan suasana hening sejenak Nomor dua pada saat ini tiba-tiba bertanya kepada satu apakah ada hal lain untuk dibahas Jika tidak ada hal lain maka ia pada saat ini harus segera pergi Melihat keheningan yang menyebar nomor satu pada akhirnya segera berkata bahwa mereka semua jangan khawatir Karena tidak ada lagi yang ingin dibahas maka mari mereka berbagi informasi dengan semua orang terlebih dahulu Semua orang seketika mengangguk dan nomor dua pada saat ini segera mulai berbicara Sosoknya berkata bahwa konflik antar dunia menjadi semakin intens Sejauh ini mereka telah mengambil tindakan untuk menghancurkan dua sub dunia yang datang untuk memprovokasi mereka Sejauh yang ia tahu seringkali dunia mulai berperilaku aneh Sepertinya mereka sudah tidak puas lagi dengan status yang mereka miliki akhir-akhir ini Tepatnya hal ini juga berkaitan dengan sumber daya yang dimiliki oleh alam-alam tersebut Cao Yan seketika terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh nomor dua Ternyata bukan hanya Sensei yang pada saat ini menghadapi invasi tetapi juga dunia lain Sementara itu nomor satu pada saat ini mengangguk dan perlahan mulai menambahkan perkataan nomor dua Nomor satu berkata bahwa ketertiban telah runtuh dan sumber daya tidak seimbang Hal ini seperti apa yang dikatakan oleh sang raja Gekacauan baru saja dimulai dan seluruh dunia tidak akan bisa terhindar Menanggapi hal tersebut nomor tiga tampak cerewet ketika sosoknya pada saat ini ikut nimbrung dalam perbincangan Sosoknya pada saat ini bertanya apakah alam dewa Jiyotian akan bisa menghadapi masalah seperti invasi ini Mendengar hal tersebut Cao Yan pada saat ini baru saja mengetahui tentang dunia baru bernama alam dewa Jiyotian Dari informasi yang diberikan oleh nomor dua tampaknya alam ini merupakan alam yang sangat kuat Sementara itu nomor dua pada saat ini segera berkata bahwa di era kekacauan seperti ini tampaknya tidak ada dunia yang benar-benar kebal Semua orang pada saat ini mengangguk dan setelah hening sejenak Nomor satu pada saat ini segera berkata kepada nomor tiga bahwa ini adalah gilirannya untuk berbicara Nomor tiga pada akhirnya segera menarik nafas dan berkata bahwa ia tidak mengetahui banyak hal Namun ia pada saat ini mengetahui sebuah informasi Sejauh yang ia tahu dunia pegunungan dan lautan pada saat ini dikuasai oleh dua faksi besar Faksi tersebut adalah klan naga dan klan bintang mitos Sepertinya ada konflik yang tidak dapat diselesaikan di antara kedua belah pihak Dunia kuno keabadian dan iblis pada saat ini benar-benar telah menjadi tempat kekacauan Banyak peninggalan dan harta karun yang muncul di dunia ini Selain itu informasi yang ia ketahui pada saat ini juga berkaitan dengan sensi Dunia Taiksu telah melancarkan invasi ke sensi Tetapi kemajuannya saat ini tampaknya tidak berjalan dengan baik Selain itu di sensi ia juga mendengar bahwa tuan mereka telah kembali Jika demikian ia berpikir situasi yang dialami oleh Taiksu selanjutnya akan sangat sulit Inilah informasi yang ia ketahui dan ini mungkin tidak akurat Selain itu ia pada saat ini ingin meminta mereka untuk menyempurnakan pil untuk dirinya Ia akan menyediakan semua bahan untuk memurnikan ramuan tersebut Resep ramuan dan bahan obat pada saat ini telah diserahkan kepada nomor satu Jika ada di antara mereka yang berhasil memurnikannya Ia akan berterima kasih dan mereka akan bisa menukar dengan nilai yang setimpal Begitu nomor tiga selesai berbicara pada akhirnya tibalah giliran nomor empat Sosoknya menjelaskan bahwa semuanya seperti apa yang dikatakan oleh nomor tiga Dunia pegunungan dan lautan pada saat ini juga terbagi dengan dua faksi yang besar Ada beberapa pertempuran antara kedua belah pihak dan kerusakannya cukup besar Sekarang suku naga dan faksi monster mitos sedang merekrut orang-orang kuat untuk bergabung Selain itu warisan naga kaca bintang tujuh dari dewa naga kuno juga pada saat ini muncul di dunia pegunungan dan lautan Naga berkepala tiga dengan mata es warisan klan naga kuno semuanya benar-benar ada di dunia tersebut saat ini Inilah yang pada akhirnya menyebabkan kegemparan besar di dunia pegunungan dan lautan yang berkaitan dengan warisan Semua orang pada saat ini mengangguk sebelum akhirnya nomor lima segera berbicara bahwa ia pada saat ini tidak memiliki apapun untuk dibagikan Oleh karena itu ia pada saat ini ingin meminta maaf kepada semua orang Semua orang hanya bisa mengangguk karena memang setiap orang yang berada di sini berhak untuk berbagi informasi ataupun tidak Cuma mentara itu di sisi lain pada saat ini tiba giliran nomor enam untuk mulai berbicara Sosoknya menjelaskan bahwa di dunia sensi meskipun taishu telah menyerbu Hal itu tampaknya tidak menimbulkan ancaman nyata bagi sensi untuk saat ini Dibandingkan dengan masalah taishu sesungguhnya masalah internal juga pada saat ini merupakan permasalahan terbesar bagi sensi Ada salah satu kekuatan yang disebut dengan mansion surgawi yang benar-benar menjadi sedikit ancaman Namun sesungguhnya keberadaan dari mansion surgawi ini tidak terlalu berpengaruh terhadap orang-orang dari sensi Hanya saja kekuatan di belakang mereka yang pada akhirnya benar-benar mengkhawatirkan Selain itu sepertinya kemampuan yang dimiliki oleh sosok-sosok di belakang dari mansion surgawi Seharusnya datang dari alam dewa kekacauan Begitu kata-kata ini keluar semua orang di sekitar seketika terdiam Setelah beberapa saat nomor satu pada saat ini segera langsung mengklarifikasi apa yang baru saja diungkapkan oleh nomor enam Sosoknya bertanya apakah nomor enam curiga itu adalah salah satu di antara mereka Enam pada saat ini terdiam dan tentu saja terlihat bahwa ia juga tidak mengetahui jawabannya Xiaoyan juga pada saat ini mengerutkan kening mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh nomor enam Ini merupakan informasi rahasia inti yang dimiliki oleh dunia sensi Xiaoyan menatap ke arah nomor enam dengan mata sedikit menyipit karena bagaimanapun juga Identitas dari setiap orang yang berada di sini tidak diketahui Tidak diketahui apakah akan ada bahaya lain jika mengungkapkan informasi sensi dalam jumlah besar kepada sosok-sosok di sekitar Bersamaan dengan Xiaoyan yang memperhatikan perbincangan dari setiap orang Xiaoyan juga pada saat ini menganalisis identitas dari masing-masing sosok Xiaoyan juga pada saat ini mengerti bahwa tampaknya alasan enam menjelaskan situasi seperti ini adalah untuk melihat reaksi dari setiap orang Dengan begitu maka sepertinya nomor enam akan bisa melihat apakah bantuan di belakang mansion surgawi ini adalah salah satu di antara mereka Sementara itu nomor satu pada saat ini segera berbicara dengan suara yang dalam dan nada sedikit serius Sosoknya berkata bahwa ia dapat meyakinkan enam secara langsung mengenai hal ini Sosok di belakang kelompok tersebut tidak akan ada di antara mereka Enam pada saat ini menganggukkan kelapanya dan sosoknya tampaknya benar-benar mempercayai nomor satu Nomor satu tentu saja menguasai semua informasi yang berkeliaran di tempat ini Ia juga tahu tentang dari manakah asal dunia mereka berasal dan bagaimana situasi dunia masing-masing saat ini Semua informasi pada saat ini benar-benar berada di bawah kendali nomor satu Nomor enam pada akhirnya dengan sungguh-sungguh segera mengucapkan terima kasih kepada nomor satu Atas nama Senshi, nomor satu segera mulai berbicara bahwa Senshi juga memiliki hubungan baik dengan dirinya Dengan begitu mengapa nomor enam tidak menjelaskan permasalahan ini secara detail kepada nomor satu Sebaiknya ia menceritakannya kepada mereka Karena dengan begitu mereka akan bisa membantu nomor enam di dalam permasalahan ini Nomor enam pada akhirnya menghelak nafas dan berkata bahwa ia sesungguhnya belum sepenuhnya memahami detail mengenai hal ini Tetapi ia akan memberitahunya nanti karena situasi Senshi saat ini juga masih sangatlah rumit Nomor satu pada saat ini hanya menganggukkan kelapanya Sementara nomor enam tidak lagi mulai berbicara Saat berikutnya nomor tujuh pada saat ini mendapat bagian untuk berbicara dan sosoknya pada saat ini sedikit mengelah nafas Sosoknya berkata bahwa ia tidak memiliki informasi untuk dibagikan Tetapi kali ini ada beberapa barang baru Semua bahan obat pada saat ini tersedia dan daftarnya dapat dilihat oleh mereka Jika mereka membutuhkannya maka mereka pada saat ini bisa menukarnya dengan sesuatu yang setimpal Xiaoyan sedikit mengerutkan kening mendengar apa yang disampaikan oleh nomor tujuh Sosoknya tampak terdengar seperti seorang pengusaha Dan hal ini membuat Xiaoyan pada saat ini berbinar-binar Xiaoyan bisa melihat dari daftar yang terpampang bahwa bahan-bahan obat ini benar-benar merupakan bahan obat yang langka Sementara itu nomor satu pada saat ini segera lanjut berkata bahwa sekarang adalah giliran nomor delapan Nomor delapan pun segera menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa mereka sedang mengasingkan diri untuk menempat senjata Oleh karena itu pada saat ini tidak ada informasi untuk mereka bagikan Xiaoyan pada saat ini menghelak nafas setelah mendengar apa yang dikatakan oleh nomor delapan Giliran Xiaoyan pada saat ini telah tiba dan Xiaoyan pada saat sebelumnya tidak hanya mendengarkan dengan cermat Xiaoyan juga memikirkan apa yang pada saat ini harus Xiaoyan katakan Selain itu Xiaoyan juga pada saat ini hanya mengetahui sedikit informasi yang tersebar diantara mereka Terlebih lagi mengenai sensi Xiaoyan juga pada saat ini tidak menyangka bahwa informasi dari sosok nomor enam lebih banyak jika dibandingkan dengan Xiaoyan Xiaoyan pun sedikit termenung dan Xiaoyan pada saat ini telah mendapatkan hasil dari proses pengamatannya sebelumnya Xiaoyan berpikir bahwa nomor dua berasal dari dunia yang disebut dengan alam dewa Jiutian Meskipun Xiaoyan belum pernah mendengarnya tetapi berdasarkan reaksi dan jawaban dari nomor tiga Alam ini pastilah merupakan alam yang sangat kuat Xiaoyan juga pada saat ini bisa menebak identitas dari nomor tiga yang sedikit lebih banyak berbicara Tetapi meskipun sosoknya cerewet, sosoknya masih cukup berhati-hati dalam mengolah informasi Jika diperhatikan seharusnya sosok ini adalah seorang perempuan Hanya saja Xiaoyan masih belum bisa memastikan dari dunia manakah sosok ini berasal Sementara itu untuk nomor empat yang tidak mengatakan apapun Xiaoyan tidak bisa menebaknya Yang kelima mengetahui dunia pegunungan dan lautan dengan sangat baik Dengan begitu maka sepertinya sosok ini juga tidak mungkin tidak memiliki kekuatan yang besar Ada pun mengenai sosok enam identitasnya pada saat ini benar-benar masih diragukan oleh Xiaoyan Jika sosoknya berbicara dengan benar maka ia pasti berasal dari dunia sensi Namun jika begitu permasalahannya siapakah sosok nomor enam ini Mungkinkah ia adalah yang mulia ratu Namun jika dilihat dari cara bicaranya identitas dari sosok tersebut jauh berbeda dengan yang mulia ratu Xiaoyan pada saat ini memiliki beberapa karakter yang terlintas di benaknya Xiaoyan mencurigai sosok enam ini adalah Raja Tianzang yang mulia ratu atau bahkan Xiaoyueli dan juga Zhenwu Namun begitu Xiaoyan memilah-milah lagi Xiaoyan merasa bahwa kandidat yang cocok adalah yang mulia ratu Xiaoyan pada saat ini menghelak nafas dan Xiaoyan benar-benar tidak bisa memastikan mengenai hal ini Xiaoyan pun beralih ke tujuh dan delapan Tujuh tampaknya pandai membuat kesepakatan dan kesepakatan yang dibuatnya mencakup seluruh dunia Hal ini benar-benar merupakan sesuatu yang cukup menakutkan Sementara itu nomor delapan seharusnya pandai dalam seni pembuatan pedang Dengan begitu Xiaoyan juga pada saat ini tampaknya tidak perlu mencurigai identitas sosok tersebut Setelah Xiaoyan memahami semua ini Xiaoyan pada akhirnya sedikit menganggukkan pelapannya Sementara itu nomor satu pada saat ini segera berkata bahwa sekarang adalah giliran nomor sembilan Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk menyembunyikan identitasnya untuk sementara waktu Xiaoyan lanjut berkata bahwa belum ada informasi berguna untuk dibagikan Semua orang pada saat ini hanya terdiam dipenuhi dengan keheningan setelah mendengar Xiaoyan berbicara Sepertinya mereka semua berharap Xiaoyan bisa mengatakan sesuatu Mereka pada saat ini hanya bisa menghelak nafas karena ternyata Xiaoyan pada saat ini sama sekali tidak ingin mengungkapkan sesuatu Namun setelah beberapa saat Xiaoyan pada akhirnya kembali berbicara ketika semua orang terdiam Xiaoyan berkata tetapi ada satu hal yang pada saat ini Xiaoyan ingin ketahui dan apakah Xiaoyan pada saat ini bisa bertanya Nomor satu segera berkata bahwa Xiaoyan bisa berbicara dengan bebas Xiaoyan boleh mengajukan pertanyaan apapun tetapi tentu saja orang-orang lainnya juga dapat memilih untuk tidak menjawab Xiaoyan pun segera berkata apakah sesungguhnya yang dicari oleh sang raja Apakah pada saat ini mereka semua memiliki petunjuk? Pertanyaan Xiaoyan ini seketika langsung membuat suasana kembali hening Nomor dua yang tampak gelisah ingin pergi juga pada saat ini terdiam sebelum akhirnya bertanya kepada Xiaoyan Apakah sembilan memiliki petunjuk? Xiaoyan pun segera memberikan jawaban yang samar ketika berkata bahwa Xiaoyan mungkin memiliki beberapa informasi Tetapi Xiaoyan pada saat ini juga sesungguhnya tidak yakin Nomor dua menganggukkan kelapanya sebelum akhirnya lanjut berkata sebaiknya sembilan pada saat ini menceritakan kepada mereka tentang hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera lanjut bertanya apakah ada di antara mereka yang pernah berada di dekat pilar sebelumnya Suasana pada saat ini kembali hening dengan semua orang yang kembali terdiam Sosok nomor tiga pada saat ini segera berkata bahwa itu adalah area terlarang Jika mereka berani mendekat maka mereka akan dihancurkan oleh sang raja Xiaoyan pada saat ini sedikit terdiam seolah sedikit berpikir sebelum akhirnya Xiaoyan mulai kembali menjelaskan Xiaoyan berkata bahwa benda yang dicari raja pasti ada hubungannya dengan pilar ini Jika begitu permasalahannya mungkinkah sebagian di antara pilar ini telah menghilang Jantung Xiaoyan pada saat ini berdebar-debar begitu Xiaoyan mengutarakan apa yang Xiaoyan fikirkan ini Sesungguhnya Xiaoyan pada saat ini hanya berbicara ngasal dan Xiaoyan tidak mengetahui kepastian dari benda tersebut Hanya saja Xiaoyan pada saat ini perlu memberikan informasi penting yang bisa dicerna oleh semua orang Dengan informasi ini Xiaoyan berharap nilai Xiaoyan di mata semua orang akan meningkat Begitu Xiaoyan mengungkapkan hal ini tampaknya semua orang juga pada saat ini seketika tercengang Mereka pada akhirnya bertanya-tanya apakah memang ada bagian yang hilang dari pilar tersebut Xiaoyan pun segera berkata bahwa sejujurnya belum ada petunjuk pasti dari hal tersebut Tetapi Xiaoyan bisa meyakini bahwa sesuatu yang hilang ini memiliki hubungan dengan pilar tersebut Semua orang pada saat ini saling memandang setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan Selain itu selain daripada Xiaoyan tidak ada di antara mereka yang seberani Xiaoyan untuk mendekati pilar Dengan begitu maka mereka semua benar-benar ragu dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan Di tengah-tengah semua orang yang terdiam nomor satu pada saat ini akhirnya tiba-tiba mulai kembali berbicara Sosoknya menjelaskan bahwa teori ini memang ada tetapi sejauh ini belum ada petunjuk baru yang muncul Xiaoyan pada akhirnya menganggukkan kelapanya dan Xiaoyan pada saat ini segera bersikap sedikit misterius Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk menjadikan dirinya berharga di tempat ini Xiaoyan lanjut berkata bahwa ia akan membagi informasi dengan semua orang setelah Xiaoyan berhasil mengkonfirmasinya Semua orang pada saat ini mengangguk mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini merasa lega karena dengan hal ini Xiaoyan akan bisa bertukar informasi yang lebih berguna di masa depan Setelah menyelesaikan permasalahan ini Xiaoyan segera mulai bertanya kepada nomor tiga Xiaoyan bertanya apakah titipan yang ia maksud adalah sebuah pil Apakah ada nilai tertentu dari pil yang ingin ia murnikan? Nomor tiga segera menjawab bahwa sesungguhnya nilainya tidak terlalu tinggi Tetapi hanya saja persyaratannya lah yang agak keras Seseorang harus memiliki jantung api dan jika tidak Maka pil ini tidak akan dapat untuk dimurnikan Selain itu nilai dari pil ini juga seharusnya berada di tingkat dewa Meskipun Xiaoyan sudah lama tidak memurnikan ramuan Tetapi Xiaoyan mengetahui informasi mengenai tingkatan dari pil Setelah mencerna apa yang dikatakan oleh nomor tiga Xiaoyan pada akhirnya sedikit menganggukkan kelapanya Tampaknya memurnikan pil yang dimaksud oleh nomor tiga Tidak terlalu sulit bagi Xiaoyan Xiaoyan pun segera berkata bahwa ia akan mencobanya Tetapi Xiaoyan tidak menjamin itu akan berhasil disempurnakan Nomor tiga segera berkata bahwa itu bukanlah permasalahan Jika sembilan gagal maka ia bisa mencoba beberapa kali Bahan obat yang ia siapkan seharusnya cukup untuk melakukan percobaan berkali-kali Menanggapi perkataan nomor tiga Nomor satu pun segera berkata bahwa setelah pertemuan Ia akan memberi sembilan ramuan dan bahan obat yang dipercayakan oleh tiga Semua orang pada saat ini kembali terdiam dan melihat keheningan tersebut Satu lanjut berkata bahwa jika tidak ada informasi yang pada saat ini ingin disebarkan lagi Sebaiknya mereka pada saat ini segera pergi Begitu kata-kata Yi terjatuh Sosok nomor dua pada saat ini segera menghilang terlebih dahulu Xiaoyan seketika menyipitkan matanya Dan menyadari bahwa dunia dari nomor dua tampaknya sedang kisru Selain itu dilihat dari gelagat nomor dua yang harus pergi dengan cepat Sepertinya kekuatan dari nomor dua juga tidaklah lemah Begitu nomor dua menghilang Selanjutnya nomor empat, enam, tujuh, dan delapan juga menghilang satu demi satu Alasan mengapa Xiaoyan pada saat ini belum pergi adalah karena Xiaoyan sesungguhnya tidak tahu bagaimana caranya harus pergi Terakhir kali Xiaoyan pergi Xiaoyan dibantu oleh nomor satu dan Xiaoyan merasa seperti dikirim kembali secara paksa Selain itu Xiaoyan juga pada saat ini harus mendapatkan pil serta bahan obat yang akan diberikan dari nomor satu Sementara itu di sisi lain, nomor tiga dan nomor lima pada saat ini masih belum pergi Mereka tampaknya masih memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan nomor satu Nomor lima pada saat ini segera berkata bahwa ia ingin mengetahui informasi dari nomor satu Ia ingin tahu apakah gejolak yang terjadi di dunia pegunungan dan lautan saat ini disebabkan oleh faktor eksternal Nomor satu pun menganggukkan kelapanya dan menjelaskan bahwa sejauh yang ia tahu itu memang benar Begitu mendapatkan jawaban dari nomor satu, nomor lima pun segera mengucapkan terima kasih Sosoknya tidak lagi bertanya dan seketika langsung menghilang Sesaat kemudian, nomor satu segera beralih ke tiga dan segera berkata jika ada yang ingin ditanyakan Nomor tiga bisa mulai berbicara Nomor tiga pada saat ini segera berkata bahwa ia sesungguhnya tidak memiliki sebuah urusan Ia pada saat ini hanya sedikit pemasaran Ia hanya ingin mendengar lebih banyak informasi ketika ia tidak memiliki pekerjaan Nomor satu terdiam sebelum akhirnya sosoknya segera berbicara dengan sedikit tegas Nomor satu menjelaskan sebaiknya ia pada saat ini pergi terlebih dahulu Nomor sembilan masih memiliki beberapa pertanyaan yang perlu digatakan kepada nomor satu Selain itu nomor satu juga ingin berbicara dengan nomor sembilan secara pribadi Nomor tiga hanya bisa memiliki ekspresi muram sebelum akhirnya sosoknya seketika menghilang Pada akhirnya hanya tersisa Xiaoyan dan nomor satu di tempat ini Satu seketika langsung berkata kepada Xiaoyan karena bisa melihat kesulitan yang terpancar dari wajah Xiaoyan Sosoknya bertanya apakah Xiaoyan tidak tahu bagaimana cara pergi dari sini Xiaoyan tidak menyembunyikan apapun dan pada saat ini segera menganggukkan kelapa Sementara itu nomor satu menjelaskan bahwa ada titik cahaya biru di tengah tubuh Xiaoyan saat ini Pusatkan dan tuangkan pikiran Xiaoyan ke dalamnya untuk pergi Xiaoyan pun mengangguk sebelum akhirnya Xiaoyan pada saat ini tersenyum masam Xiaoyan sudah berhutang dua bantuan dari sosok nomor satu Namun Xiaoyan pada saat ini masih memiliki sesuatu untuk ditanyakan Xiaoyan pun segera berkata bahwa ia pada saat ini memiliki beberapa pertanyaan Oleh karena itu bolehkah Xiaoyan pada saat ini menanyakannya kepada nomor satu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya